Halo para pecinta battle through the heavens dimanapun kalian berada gimana nih kabar para tetua yang selalu say dan udah selalu melamaikan kolom komentar udah siap kancut dong dengan perjalanan terimak Oyan kuilah tanpa berlama-lama lagi kita kancutkan dan selamat berimajinasi cerita masih berkancut dengan Xiaoyan yang pada saat ini telah berhasil menghancurkan Shashi dan Macen Xiaoyan pun menghelak nafas dan pada saat ini segera menoleh ke arah Lei Ji Xiaoyan memandang ke arah Lei Ji dengan penuh arti dan berpikir sepertinya Lei Ji telah sepenuhnya mempelajari kebiasaan Xiaoyan mengumpulkan cincin penyimpanan melihat Xiaoyan yang memandangnya Lei Ji pada saat ini segera menyadari dan telapak tangannya pada saat ini seketika terentang Xiaoyan seketika melihat cincin penyimpanan dan Xiaoyan tersenyum sebelum akhirnya mengambil kedua cincin penyimpanan tersebut cincin ini adalah cincin milik Macen dan Shashi dan Xiaoyan pada saat ini segera mengalirkan kekuatan spiritual kedalamnya Xiaoyan pada saat ini menemukan bahwa ada 30 kartu spiritual berwarna biru ditambah dengan milik Xiaoyan sebelumnya yang telah berjumlah 68 maka Xiaoyan pada saat ini memiliki 98 kartu roh biru selain itu Xiaoyan juga pada saat ini menemukan sebuah gulungan kuno di atas tangannya Xiaoyan segera membaca karakter yang tertulis di atas gulungan tersebut Xiaoyan sedikit terkejut setelah menyadari bahwa ini adalah segel penghalang terlarang Shen Luo Xiaoyan pun membuka gulungan tersebut dan kekuatan spiritual Xiaoyan seketika menembus ke dalam gulungan sejumlah besar informasi pada saat ini segera mengalir ke dalam fikiran Xiaoyan sementara itu orang-orang yang tersisa dari alam Shen Luo yang ingin pergi pada saat ini hanya bisa terdiam karena pemimpin mereka pada saat ini telah mokat maka mereka benar-benar tidak bisa mengambil tindakan apapun Xiaoyan juga seketika menoleh dan menyadari bahwa ada 10 sosok yang pada saat ini masih tersisa Xiaoyan segera bertanya kepada mereka apakah mereka ingin bertahan hidup 10 sosok pada saat ini hanya terdiam dan menyadari hal tersebut Xiaoyan segera melonjakan api keabadian melihat api yang membumbung ekspresi ketakutan pada saat ini segera melonjak di wajah masing-masing sesaat kemudian api kembali ditarik ke dalam tubuh Xiaoyan dan orang-orang ini tidak terluka tetapi meskipun begitu mereka bisa merasakan bahwa ada api yang pada saat ini berada di dalam tubuh masing-masing dengan pemikiran Xiaoyan pada akhirnya Orijinki di tubuh mereka pada saat ini ditarik satu demi satu tidak hanya Orijinki kekuatan hidup juga pada saat ini diserap pada saat yang bersamaan Xiaoyan telah menghabiskan sejumlah besar energi di dalam pertempuran sebelumnya oleh karena itu Xiaoyan segera mengisi kembali vitalitasnya melalui api abadi yang tertanam di dalam tubuh setiap orang dalam sekejap mata energi Xiaoyan pada saat ini telah terisi kembali dan Xiaoyan telah berada dalam kondisi puncaknya Adapun 10 orang yang pada saat ini telah diserap oleh Xiaoyan semuanya hanya bisa memandang ke arah Xiaoyan dengan tatapan ngeri mereka tidak tahu bagaimana cara Xiaoyan melakukannya tetapi hal ini benar-benar membuat mereka takut sementara itu Xiaoyan pada saat ini lanjut menghelak nafas dan segera kembali berbicara kepada 10 sosok ini Xiaoyan menjelaskan bahwa jika mereka mendengarkan perintah Xiaoyan racun api di tubuh mereka akan bisa dihilangkan setelah semua urusan disini selesai jika tidak maka racun api di tubuh mereka akan menyebar ke seluruh tubuh masing-masing pada akhirnya tubuh mereka akan membusuk dan mati tentu saja api ini juga akan menyerang jiwa mereka dan mereka benar-benar tidak akan bisa melarikan diri mendengar apa yang dikatakan oleh Xiaoyan dan setelah merasakan apa yang baru saja dijelaskan oleh Xiaoyan mereka pada saat ini segera mulai memberikan penghormatan kepada Xiaoyan sementara itu Xiaoyan pada saat ini pada akhirnya segera lanjut mulai menjelaskan tujuannya Xiaoyan berkata bahwa mereka tentu tahu tentang penghalang roh terlarang ini yang harus mereka lakukan sangat sederhana yakni mengendalikan formasi terlarang ini setelah kelompok Xiaoyan keluar dari alam rahasia maka Xiaoyan akan mengeluarkan racun api di tubuh masing-masing sepuluh sosok yang tersisa pada saat ini hanya bisa menganggukkan kelapanya dan tidak bisa menolak permintaan dari Xiaoyan pada akhirnya Xiaoyan segera mengajak kelompoknya menjauh dan bergegas menuju ke kedalaman hutan batu tak lama setelah mereka bertiga memasuki kedalaman hutan ternyata memang benar bahwa pertarungan sengit sebelumnya telah menarik keperhatian dari beberapa sosok banyak sosok pada saat ini segera bergegas menuju ke arah tempat Xiaoyan sebelumnya berada namun mereka tidak menemukan keberadaan seorang pun di tempat ini mereka hanya bisa melihat jejak bekas pertempuran dan mereka pada saat ini mengerutkan kening terlebih lagi mereka juga menyadari bahwa tidak ada asap ungu di tempat ini oleh karena itu mereka pada saat ini tidak ingin mengambil resiko untuk menjelajah lebih jauh waktu bagi mereka benar-benar sangat berharga dan mereka memutuskan untuk berbalik pergi tetapi tentu saja ada beberapa orang yang sepertinya merasakan adanya sesuatu yang tidak biasa di tempat ini mereka mulai mencoba menerobos tetapi dengan adanya formasi mereka tidak bisa menemukan keberadaan dari alam rahasia ini mereka pada akhirnya memutuskan kembali tetapi ada juga beberapa sosok yang pada saat ini segera datang jika Xiaoyan melihat sosok-sosok ini wajah ini benar-benar sangat familiar bagi Xiaoyan ada dua orang di dalam tim ini yang satu adalah juje sementara yang lainnya adalah guau ini adalah kelompok yang pada saat sebelumnya hampir dihabisi oleh Xiaoyan namun kali ini pemimpin kelompok ini bukan lagi guau melainkan pria lain yang berada di hadapannya yang memancarkan fluktuasi aura yang lebih kuat daripada guau pria ini pada akhirnya segera melihat sekeliling dan mengerutkan kening setelah ia menyadari adanya sesuatu yang tidak biasa sosoknya juga lanjut bergumam bahwa ini benar-benar sangat menarik ia telah mendapatkan petak yang menandai alam rahasia di tempat ini ia juga tidak menyangka bahwa akan ada formasi terlarang yang begitu kuat namun melihat pertarungan sebelumnya yang berada di sini ia khawatir formasi terlarang ini tidak dimiliki oleh tempat ini sepertinya formasi ini dibentuk oleh orang lain dengan tujuan untuk memonopoli harta karun di alam rahasia jika begitu permasalahannya maka mereka pada saat ini tidak bisa melewatkannya dengan mudah mari mereka segera menghancurkan formasi terlarang ini bersama-sama pria itu pun segera melambaikan lengan bajunya dan jujik serta guau bersamaan dengan yang lainnya pada saat ini segera menganggukkan kelapa masing-masing sementara itu di sisi lain sosok Xiaoyan sudah masuk jauh ke dalam hutan apa yang pada saat ini muncul di hadapan Xiaoyan benar-benar kembali membuat Xiaoyan tercengang Xiaoyan bisa melihat adanya pohon spiritual yang jauh lebih besar daripada pohon spiritual yang sebelumnya ditemui oleh Xiaoyan seluruh pohon spiritual ini juga berkilau dengan rangkaian buah yang sangat memsepona jumlah dari buah ini juga terlihat ada belasan dan Xiaoyan pada saat ini menghala nafas Xiaoyan telah menelan buah spiritual oleh karena itu Xiaoyan mengetahui peningkatan apa yang akan didapatkan oleh Xiaoyan dari buah-buah ini di mata Xiaoyan yang tergantung di pohon ini bukan lagi buah spiritual tetapi jutaan sumber orijin ki yang melambai kepada Xiaoyan selain itu ada juga tiga kotak batu di bawah pohon spiritual yang besar ini tentu saja tiga kotak batu ini akan berisi hal-hal yang luar binasa dan Xiaoyan pada saat ini menjadi semakin bersemangat namun ketika Xiaoyan melihat sekeliling Xiaoyan pada akhirnya segera sedikit mengerutkan kening secara logika seharusnya akan ada roh iblis yang sangat kuat yang melindungi pohon spiritual ini tetapi begitu Xiaoyan melesatkan kekuatan spiritual Xiaoyan tidak bisa merasakan fluktuasi sedikit pun Xiaoyan pada akhirnya bergumam bahwa sepertinya ada yang aneh di tempat ini mengapa tidak ada monster atau roh iblis yang pada saat ini menjaga tempat ini Xiaoyan pada saat ini terlihat sedikit ragu-ragu sementara Lei Ji dan Wu Zhen juga tidak berani mengambil tindakan pada akhirnya Xiaoyan memutuskan untuk melangkah maju setelah beberapa saat pada akhirnya wajah Xiaoyan tiba-tiba tenggelam dan tiba-tiba Xiaoyan merasakan sesuatu yang buruk fluktuasi yang sebelumnya tidak ada pada saat ini tiba-tiba segera terpancar Xiaoyan pun menyipitkan matanya sebelum akhirnya di tengah keterkejutannya bergumam apakah ini adalah aura kebencian di tempat ini Sesaat kemudian Xiaoyan bisa melihat adanya energi hitam yang terus memadat di bawah pohon spiritual energi hitam ini pada akhirnya membentuk sesosok manusia dan Xiaoyan pada saat ini benar-benar terkejut apa yang berada di hadapan Xiaoyan ini benar-benar berbeda daripada roh iblis atau monster yang pernah ditemui oleh Xiaoyan sebelumnya selain itu Xiaoyan juga tidak bisa merasakan adanya jejak kehidupan di sosok ini namun meskipun begitu Xiaoyan yakin pasti sosok ini adalah roh iblis dengan tingkat kekuatan yang lebih tinggi sementara itu di sisi lain sosok yang telah mengembun menjadi sosok manusia pada saat ini segera mulai berbicara sosoknya berkata bahwa ia adalah malaikat penjaga dari tempat surga pembunuhan jika Xiaoyan bisa membunuh sosok tersebut maka Xiaoyan akan mendapatkan semua hal baik di belakangnya namun jika Xiaoyan berhasil dibunuh olehnya maka Xiaoyan akan menjadi sebagian dari kekuatannya Xiaoyan adalah penantang ke-12 dan 11 orang telah mokat di dalam pertempuran sebelumnya namun pada saat ini tentu saja Xiaoyan masih bisa memilih untuk mundur sebelum mengambil tindakan mendengar suara dari sosok tersebut yang tanpa esmosi Xiaoyan pada saat ini kembali menyipitkan matanya Xiaoyan bisa merasakan bahwa sosok ini benar-benar cukup kuat hal itu juga terbukti dengan besarnya pohon spiritual yang berada di belakang sosok tersebut buah dari pohon ini juga sangat banyak dan hal tersebut menyatakan bahwa tidak pernah ada orang yang berhasil memetik buah tersebut Xiaoyan pada akhirnya sedikit merenung memikirkan apa yang pada saat ini harus dilakukan oleh Xiaoyan bersamaan dengan Xiaoyan yang berpikir pada saat ini sosok tersebut segera berkata bahwa dengan kekuatan Xiaoyan Xiaoyan pasti akan dikalahkan dan yang terbaik baginya adalah dengan cepat mundur Xiaoyan pada saat ini sedikit terkejut dan mengangkat kelapanya menatap ke arah sosok yang baru saja berbicara Xiaoyan lanjut berpikir bahwa Xiaoyan khawatir setelah memasuki tingkat pertama dari surga pembunuhan Xiaoyan sosok ini adalah sosok terkuat yang akan dihadapi oleh Xiaoyan namun karena ini adalah ujian yang harus dihadapi oleh Xiaoyan maka Xiaoyan pada saat ini tidak bisa mundur terlebih lagi khasiat dari buah spiritual ini benar-benar menggiurkan bagi Xiaoyan bersamaan dengan Xiaoyan yang pada saat ini hendak mengambil keputusan tiba-tiba suara ledakan seketika terdengar kelompok Xiaoyan pada akhirnya segera menoleh ke belakang tempat di mana sumber suara tersebut berasal Xiaoyan melihat ada kepulan asap besar muncul di kejauhan dan Xiaoyan bisa merasakan sesuatu dari api keabadian titik api pada saat ini kembali ke tubuh Xiaoyan Xiaoyan dan hal tersebut menyatakan bahwa 10 orang yang berada di luar tampaknya telah mokat Xiaoyan pun mengerutkan kening dan berpikir bahwa formasi juga tentu saja pasti telah dipatahkan jika begitu bermasalahannya maka pasti akan ada pasukan yang segera datang ke tempat ini Lei Ji juga menyadari hal tersebut dan pada saat ini segera menoleh ke arah Xiaoyan Lei Ji berkata agar Xiaoyan dengan cepat menyelesaikan ini Lei Ji akan mencoba yang terbaik untuk menunda orang-orang yang baru saja masuk untuk Xiaoyan Sesaat kemudian Lei Ji pada akhirnya segera melesat diikuti dengan Wu Zhen di belakangnya Sementara itu Xiaoyan segera kembali menatap ke arah sosok tersebut dan Xiaoyan pada saat ini memiliki tekat di matanya Namun Xiaoyan pada saat ini tidak melakukan gerakan apapun Bersamaan dengan hal tersebut sesosok tubuh pada saat ini segera bergegas keluar dari cincin penyimpanan Ini adalah klon iblis keabadian yang langsung mengangkat tinjunya bersamaan dengan guntur hitam yang memenuhi lengannya Xiaoyan tahu bahwa dengan kekuatannya sendiri tidak mungkin bagi Xiaoyan untuk bisa menandingi malaikat penjaga Terlebih lagi Xiaoyan juga tidak bisa terjerat dalam waktu yang lama Xiaoyan harus bertarung dengan cepat dan pada saat ini Xiaoyan menyerahkan semua ini kepada klon iblis keabadian Sementara itu di sisi lain mata dari malaikat penjaga terlihat semakin suram Sosoknya pada akhirnya segera berhadapan dengan tinju yang dilesatkan oleh klon iblis keabadian Geledakan pada akhirnya segera terjadi dengan kedua belah pihak yang pada saat ini saling bertabrakan Mata Xiaoyan pada saat ini sedikit menyipit karena Xiaoyan tidak menyangka bahwa malaikat penjaga ini bisa menerima pukulan dari klon iblis keabadian Hal ini benar-benar membuat Xiaoyan merasa sangat tergejut Meskipun tubuh klon iblis keabadian saat ini telah pulih hingga 90% Dengan kekuatan tubuh fisik klon iblis keabadian ditambah dengan guntur surgawi penghancur kehampaan Setidaknya ia akan mampu berhadapan dengan sosok makhluk keabadian Meskipun tidak bisa menang di dalam pertempuran tetapi sosoknya akan bisa bersaing dengan seorang makhluk keabadian Pada akhirnya klon iblis keabadian segera kembali melesatkan tinjunya dengan dipenuhi guntur hitam Tanpa banyak basa basi pada saat ini banyak serangan dilesatkan berhadapan dengan sosok malaikat penjaga Pukulan yang diayunkan tanpa gerakan mewah tetapi mengandung kekuatan yang sangat kuat Malaikat penjaga yang kuat ini juga pada akhirnya semakin lama benar-benar semakin kewalahan berhadapan dengan klon iblis keabadian Sementara itu seiring dengan berjalannya waktu kekuatan dari klon iblis keabadian juga pada saat ini benar-benar semakin meningkat Pada akhirnya dengan kekuatan ganas yang ia miliki sosoknya benar-benar berhasil menghancurkan malaikat penjaga Tubuh dari malaikat penjaga ini pada akhirnya benar-benar menghilang entah kemana Xiaoyan pada akhirnya menghelak nafas karena hampir dalam sekejap mata Xiaoyan benar-benar telah berhasil menyelesaikan permasalahan ini Namun bersamaan dengan hal tersebut pada saat ini tiba-tiba terdengar suara teredam Sesosok tubuh pada saat ini melesat dan terjatuh dengan keras ke tanah dan gumpalan darah keluar dari sudut mulutnya Beberapa detik kemudian sosok wanita pada saat ini terpental dan sosok ini tidak lain dan tidak bukan adalah Lei Ji Sementara itu sosok yang jatuh ke tanah sebelumnya ternyata adalah Wu Zhen dan Xiaoyan pada saat ini mengerutkan kening Sementara itu Lei Ji pada saat ini segera berkata bahwa jumlah mereka terlalu banyak dan mereka sangat kuat Tidak ada cara bagi Lei Ji dan Wu Zhen untuk bisa berhadapan dengan mereka Begitu selesai berbicara, Lei Ji segera menyadari bahwa malaikat penjaga pada saat ini sudah tidak ada Dengan penuh keterkejutan, Lei Ji pada akhirnya bertanya dimanakah malaikat penjaga itu Xiaoyan pada saat ini menjawab dengan tenang bahwa ia telah dihabisi Lei Ji pada saat ini tertegun sejenak sebelum akhirnya bertanya mungkinkah ia diselesaikan dengan begitu cepat Apakah klan iblis keabadian telah mengambil tindakan Xiaoyan pada saat ini hanya tersenyum Sementara itu di sisi lain Sekelompok sosok pada akhirnya perlahan muncul di hadapan dari kelompok Xiaoyan Sebuah suara yang agak familiar pada saat ini segera terdengar di telinga Xiaoyan Menyebabkan Xiaoyan sedikit mengangkat alisnya Sosok ini adalah Jujie yang sedang menatap ke arah pohon spiritual Sosoknya bergumam bahwa pohon spiritual ini benar-benar sangat besar Jujie pada saat ini tampaknya benar-benar tertarik pada pohon spiritual Dan tidak menyadari posisi Xiaoyan Sementara itu di sisi lain Guau pada saat ini melihat sekilas sosok Xiaoyan yang tergantung di udara Dengan penuh keterkejutan Guau pada saat ini menunjuk dan berkata bahwa itulah orangnya Pemimpin kelompok mereka pun segera menoleh ke arah Guau sebelum akhirnya menatap ke arah Xiaoyan Sosoknya pada akhirnya lanjut bertanya siapakah itu dan apakah Guau mengenalinya Guau pada saat ini seketika berubah menjadi serius ketika menatap ke arah sosok Xiaoyan yang tergantung di langit Sosoknya segera menjelaskan kepada pemimpin mereka yang bernama Aoshiyuki Guau berkata dengan penuh marah bahwa orang inilah yang hampir membunuh kelompok mereka sebelumnya Aoshiyuki pada akhirnya memandang ke arah Xiaoyan dengan penuh rasa ingin tahu Sosoknya lanjut berkata bahwa ternyata inilah orangnya Ia adalah dogat bintang lima yang mereka sebutkan sebelumnya Ini juga lah orang yang ternyata memiliki orijin ki dari seorang dogat bintang tujuh Guau pada saat ini menganggukkan kelapanya dan berkata bahwa orang ini benar-benar memiliki banyak trik Ia juga memiliki cara untuk mengendalikan tubuh serta jiwa orang lain Kinsi dari dunia laut surgawi benar-benar telah dihabisi olehnya dengan teknik ini Aoshiyuki pun memandang ke arah Xiaoyan sebelum akhirnya sosoknya pada saat ini menghala nafas Aoshiyuki pada saat ini berpikir bahwa memang benar seperti apa yang dikatakan oleh Guau Dari sudut latar belakangnya Xiaoyan pada saat ini hanyalah seorang dogat bintang lima Namun ia pada saat ini benar-benar sangat pemasaran dengan metode apakah yang digunakan oleh Xiaoyan Hingga bisa meningkatkan kekuatannya dengan begitu signifikan Sosoknya pada akhirnya dengan penuh semangat segera mengajukan pertanyaan kepada Guau Aoshiyuki bertanya bukankah ia memiliki metode rahasia yang secara langsung meningkatkan fondasinya 20 juta Ia pada saat ini ingin tahu apakah yang dikatakan oleh Guau itu memang benar atau tidak Guau pada saat ini dengan keseriusannya segera berkata tentu saja itu memang benar Ia juga tidak akan berani menipu saudara Aoshiyuki Mereka benar-benar harus lebih berhati-hati terhadap orang ini Sementara itu di sisi lain Jujie pada akhirnya segera menyadari posisi dari Xiaoyan Dan sosoknya pada saat ini seketika tercengang Jujie tanpa sadar segera bertanya mungkinkah itu adalah Xiaoyan Suara Jujie ini dapat terdengar oleh Xiaoyan dan ada nada kepanikan yang terkandung di dalam suaranya Xiaoyan pada saat ini segera melambaikan tangannya dengan senyuman tipis yang muncul di wajahnya Xiaoyan pada saat ini segera berkata bahwa ia tidak menyangka mereka akan bertemu lagi dalam waktu secepat ini Xiaoyan telah menyelamatkan mereka dua kali dan tidak akan ada yang ketiga kalinya Melihat Xiaoyan yang pada saat ini tidak memancarkan rasa takut sedikit pun Aoshiyuki pada saat ini menyipitkan matanya dan berkata sepertinya orang ini benar-benar sangat percaya diri Mendengar hal tersebut Xiaoyan pada akhirnya segera memandang ke arah Aoshiyuki dengan masih tetap tersenyum Xiaoyan lanjut berkata Pantas saja mereka benar-benar berani merajalera di tempat ini Ternyata ada banyak sekali orang kuat yang masuk bersamaan ke tempat ini Jika begitu permasalahannya seharusnya tidak akan sulit bagi mereka untuk bisa bertahan di surga pembunuhan level pertama ini Aoshiyuki pada saat ini kembali menyipitkan matanya mendengar nada bicara Xiaoyan yang mengandung nada ledekang Sosoknya pada saat ini segera sedikit tertawa sebelum akhirnya kembali berbicara kepada Xiaoyan Sosoknya berkata bahwa jika mereka tidak memiliki dendam kepada Xiaoyan Mereka akan bisa melepaskan Xiaoyan Tetapi karena Xiaoyan telah berani berurusan dengan alam Dongseng Maka ia sebagai pemimpin dari alam Dongseng tidak akan bisa membiarkan permasalahan ini berlarut-larut Jika ia benar-benar tidak melakukan tindakan Maka ia khawatir ia tidak akan bisa meyakinkan anggotanya di masa depan Dengan Xiaoyan yang berani memprovokasi alam Dongseng mereka Maka hanya ada satu kata yang akan dialami oleh Xiaoyan Yakni kematian Begitu selesai mengucapkan perkataan ini Aura kuat dari Aoshiyuki pada saat ini tiba-tiba meledak Tubuhnya perlahan-lahan naik ke udara Dan 40 juta orijinki pada saat ini juga menyebar Kekuatan dari tekanan penindasan yang kuat juga pada saat ini Seketika melanda ke arah kelompok Xiaoyan Sementara itu Guau pada saat ini menatap kesekeliling dan mengerutkan kening Guau merasakan adanya sesuatu yang tidak beres dan bergumam bahwa ia merasakan adanya keanehan di tempat ini Juje pun seketika menoleh mendengar apa yang baru saja digumamkan oleh Guau Juje lanjut bertanya apakah yang aneh yang berada di tempat ini Guau pada saat ini tertegun sejenak sebelum akhirnya sosoknya segera menyadari sesuatu Guau mulai menjelaskan bahwa ada pohon spiritual yang sangat besar di tempat ini Dengan belasan buah spiritual Namun tidak ada orang yang datang ke tempat ini Dan hal tersebut menunjukkan pasti ada sesuatu yang kuat yang menjaga tempat ini Pasti ada roh iblis yang kuat Tetapi mengapa pada saat ini sosoknya tidak muncul? Mungkinkah monster ini telah dihabisi oleh sosok Xiaoyan pada saat sebelumnya? Juje pada saat ini sedikit mengerutkan kening dan berkata bahwa kelompok Xiaoyan ini memang sudah masuk sejak lama Oleh karena itu tidak mengherankan jika roh spiritual ini telah dihabisi oleh kelompok Xiaoyan Menanggapi apa yang dikatakan oleh Juje pada saat ini Guau segera menggelengkan kelapanya Sosoknya lanjut menjelaskan bahwa hal itu memang tidak aneh jika roh yang dihabisi oleh mereka adalah roh iblis tingkat biasa Tetapi dengan pohon spiritual yang begitu besar dan belasan buah spiritual Ia khawatir yang menjaga tempat ini bukanlah roh iblis biasa melainkan malaikat penjaga Juje saat ini seketika terkejut mendengar nama yang baru saja disebutkan oleh Guau Bagaimanapun nama ini benar-benar tidak asing bagi setiap orang yang telah memasuki tempat surga pembunuhan Juje pada akhirnya kembali memandang ke arah Xiaoyan dan bertanya Mungkinkah sosok tersebut benar-benar telah dihabisi oleh kelompok Xiaoyan? Keduanya pada saat ini benar-benar terkejut dan perbincangan ini tentu saja dapat didengar oleh Aosyuki Namun Aosyuki di udara pada saat ini benar-benar telah melesatkan kekuatannya untuk menekan Xiaoyan Ia juga tampaknya tidak peduli dengan apa yang pada saat sebelumnya dibincangkan oleh kedua anak buahnya Sosoknya pada saat ini masih memandang ke arah Xiaoyan sebelum akhirnya lanjut mulai berbicara Aosyuki menjelaskan bahwa ia telah mendengar Xiaoyan memiliki metode rahasia untuk meningkatkan orijinkinya Terlebih lagi peningkatan ini juga hingga mencapai 20 juta orijinki Ia pada saat ini ingin Xiaoyan mengeluarkan metode tersebut dan membiarkan ia untuk melihatnya Ini adalah pertama kalinya ia mendengar adanya metode rahasia seperti itu sepanjang hidupnya Xiaoyan pada saat ini tersenyum sebelum akhirnya menghelak nafas dan berkata bahwa Xiaoyan tidak menyangka rahasia seperti itu akan diketahui oleh mereka Jika begitu permasalahannya maka Xiaoyan pada saat ini sepertinya tidak bisa melarikan diri Setelah selesai berbicara pada akhirnya cahaya seketika melintas di tangan Xiaoyan dan secarik batu giyok segera muncul Xiaoyan lanjut menatap ke arah Aosyuki dan berkata bahwa ini adalah metode rahasia untuk meningkatkan orijinki Apakah pada saat ini Aosyuki menginginkan teknik tersebut Metode rahasia ini akan dapat meningkatkan fondasi orijinkinya sebanyak 20 juta Dengan begitu maka kekuatannya benar-benar akan meningkat dan menjadi lebih kuat Dengan hal tersebut ia juga mungkin akan bisa memasuki surga pembunuhan tingkat kedua Melihat Xiaoyan yang pada saat ini berbicara dengan tulus Aosyuki pada saat ini sedikit tersenyum Sosoknya pada saat ini benar-benar sangat tertarik dengan metode yang baru saja dikatakan oleh Xiaoyan Dengan bersemangat pada akhirnya Aosyuki segera kembali bertanya kepada Xiaoyan Aosyuki berkata apakah Xiaoyan ingin menggunakan metode rahasia ini untuk menyelamatkan hidupnya Xiaoyan mengangguk dan berkata tentu saja ia ingin melakukan hal ini dengan tujuan hal tersebut Aosyuki kembali tersenyum dan berkata bahwa itu hanyalah metode rahasia Menurutnya jika hal itu saja benar-benar tidak cukup Bagaimana jika Xiaoyan menambahkan wanita di sisinya dan ia akan bisa menyampuni nyawa mereka Melihat Aosyuki yang pada saat ini memiliki tatapan penuh nafsu yang tertuju kepada Lei Ji Lei Ji seketika mengangkat ke lapaknya dan menatap ke arah Aosyuki dengan penuh amarah Sementara itu Xiaoyan pada saat ini hanya bisa tersenyum masam ketika Xiaoyan menoleh ke arah Lei Ji Xiaoyan pada saat ini lanjut menghelak nafas dan kembali menoleh ke arah Aosyuki Xiaoyan lanjut berkata bahwa Xiaoyan bisa berjanji kepadanya Namun metode ini adalah metode rahasia dan ia pada saat ini harus mendekat Xiaoyan akan memberitahunya dengan tenang mengenai kelanjutan dari metode ini Aosyuki pada saat ini terdiam ketika mendengar apa yang baru saja dikatakan oleh Xiaoyan Namun melihat Xiaoyan yang terlihat tulus Sosoknya pada akhirnya memutuskan untuk sedikit mendekat Namun begitu ia hendak mengambil tindakan Guau pada saat ini tiba-tiba mulai kembali berbicara Guau berkata bahwa orang ini tidak sederhana dan ia pasti memiliki trik tersembunyi Aosyuki pun membekuk ketika mendengar apa yang baru saja dijelaskan oleh Guau Tetapi ia pada saat ini benar-benar sangat tertarik dengan selip batu giyok yang berada di tangan Xiaoyan Aosyuki pada akhirnya segera berkata agar mereka jangan khawatir Meskipun orang ini memiliki metode rahasia untuk meningkatkan kekuatannya sebesar 20 juta Ia benar-benar tidak akan bisa menjadi lawan dari Aosyuki Aosyuki melambaikan tangannya dan pada saat ini benar-benar mengabaikan instruksi dari Guau Sementara itu Guau hanya bisa mengerutkan kening dan menatap ke arah sosok Xiaoyan Xiaoyan juga pada saat ini menatap ke arah Guau dan senyum pada saat ini muncul di wajah Xiaoyan Senyuman ini benar-benar sudah tidak asing lagi bagi Guau Senyum ini pernah muncul ketika Guau berhadapan dengan Xiaoyan sebelumnya Goedua Senyum 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 Terima kasih.